Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini coba kita bahas Tentang Naik turunnya Saham ya apakah Sepuah saham itu naik atau turun Itu karena ada yang Menggerakkan ataukah dia alami ya Jadi Mungkin khususnya bagi teman-teman Yang pemula ya yang menganggap bahwa Harga saham itu naik turun secara alami Tidak ada yang Menggerakkan Sehingga ketika kita Masuk terus tiba-tiba Sahamnya naik ya itu naik secara alami Karena memang Kinerjanya bagus terus kemudian Kondisi marketnya juga Bagus sehingga Saham itu naik Tetapi di beberapa Kasus ada Saham-saham yang fundamentalnya bagus Kinerjanya bagus tapi malah sahamnya Jadi Sebenarnya apa sih yang Menggerakkan sebuah saham itu ya Jadi teman-teman mungkin Perlu Review ulang ya Ketika teman-teman menganggap bahwa Sebuah saham itu Bergerak secara Alami saja ya Karena memang pada kenyataannya Di sebuah saham itu Ada yang namanya Ini ya apa Penunggu saham Penunggu saham Atau Market marker Atau Inilah apa Bandar saham Itu ada Dan dia yang Yang bertugas Menjaga ya Sahamnya itu Mau di harga berapa Atau mau diturunkan Di harga berapa Itu selalu ada teman-teman Jadi Ya kita Nggak bisa memungkirin lah Mungkin ada Teman-teman yang Nanggap Oh nggak mungkin lah Itu kan Nilainya triliunan ya Kalau untuk menggarakkan Butuh Dana berapa triliun ya Teman-teman Harus tahu ya Misalnya kayak saham BCA ini Turnovernya berapa itu 458 miliar Sehari 458 miliar Kira-kira Ada nggak yang punya Saham BCA itu 1 triliun Ya ada Jadi 458 miliar Itu ya kecil Kalau dia mau menaikkan Ya gampang aja Tinggal dia beli aja Di offer Kita beli terus Maka otomatis Saham ini naik Coba ini kita lihat Saham BCA ini Misalnya Mau dinaikkan ke 8.800 Ya Tinggal aja Dikalikan aja Ini ya Di 8725 Itu ada berapa itu 8725 Kali 432 Kali 100 ya Ini Satu step ini 376 juta Nah ini kan Misalnya dia Ada 4000 Ya berarti 3 miliar Jadi ini kan Ini 376 juta Terus ini 743 Itu mungkin ya Sekitar 600 juta Kemudian ini ya Sekitar Mungkin 3 miliar Yang 8775 Yang serif 10.000 lot Itu berapa itu 10.369 Kali 8 800 Kali 100 Nah ini 9 miliar Tidak Tidak sampai 10M ini 10M sudah naik Ke 8.800 Ya tentu saja memang Masih ada lagi yang Mungkin Jual Tidak Saat ini ya Tidak di Istilahnya Tidak di jemur di sini ya Di over ya Dia Begitu sahamnya Naik Naik Misalnya ke 8725 Ya dia Nunggu 875 225 nya Di bit ya Ketika Ada di bit Dia baru jual Itu ada juga ya Mungkin diperkirakan aja Kalau Liatan overnya segitu ya Ya Sebenarnya ada Tidak mungkin lah Tidak ada Terus Kenapa Itu ada Ya Karena memang Ini strategi Salah satu Perusahaan ya Si owner Pengennya Harga sahamnya Kan stabil ya Di Harga tertentu ya Kalau kita lihat Misalnya Dalam waktu Satu tahun ini BCA ini kan Hampir Menyentuh 10.000 Kalau tidak salah 9.500 Ini ya 9.500 Dan ternyata Apa Ketika itu 9.500 Ini Ternyata Ada yang Jualan besar Di sini Teman-teman Jualan besar Sampai Berapa Ratus Miliar Setelah itu Baru turun Turun Sampai sekarang Turun Ini targetnya Di harga Berapa Kita Ikuti Saja Apakah dia Mau ke 8.500 Ataukah Lebih Rendah Nah Ini kita Ikuti Saja Jadi Jadi Ini yang Apa Marketnya cukup Besar Misalnya Kayak BRI BRI Itu berapa Ternyata BRV BRI 648 Milyar Ini lebih Besarnya BNI 190 Milyar Bank Mandiri 517 Milyar Kalau saham-saham Pertambangan Berapa Coba kita Cek 75 Milyar Ya Kecil ya Jadi Gak Mungkin Sebuah saham Itu Dibiarkan Jadi Teman-teman Cek Di Google Cek Bandar Saham Itu Apa Pihak Yang memiliki Banyak Uang Atau Saham Jadi Mereka Memiliki Dana Cash Yang Jumlahnya Besar Terus Kemudian Dia Juga Memiliki Saham Jumlahnya Besar Jadi Ketika Dia Ingin Menurunkan Sebuah Saham Dia Tinggal Menjual Saham Itu Jadi Ketika Misalnya Kemarin Kasus Adaro Adaro Itu Sempat Di Harga Terendah Sampai 2000 Berapa Cek 2040 Ini Ini Ternyata Dalam Rangka Buyback Saham Adaro Setelah Bagi Dividend Kemudian Ada Buyback Saat Buyback Ini Tentu Saja Mereka Ingin Membeli Di Harga Terendah Serendah Rendah Makanya Salah Satu Caranya Dengan Menjual Saham Yang Dimilikinya Jadi Mereka Juga Rugi Rugi Sesaat Dalam Hitungan Saat Mungkin Dia punya Harga Di 3000 Misalnya Dia Dijual Terus Sampai Harganya Turun Ke 2000 Kalau Dia Menjual Sahamnya Sampai Misalnya Senilai Ini kan 75 Miliar Sehari Misalnya Dia Selama 10 Hari Dia Jual Itu kan Otomatis Dia akan Turun Sahamnya Jadi Di bit Ini Dia Jual Terus Sahamnya Ada Yang Di Bit 26 40 Misalnya Dia Jual Sampai Habis 59 Ribu Lot Habis Dan Ada Lagi Jual Disini Jual Disini Turun Turun Terus Sampai Di Harga Terendah Begitu Harga Terendah Dia Mulai Beli Belinya Sedikit Sedikit Kemudian Naik Berhenti Dulu Belinya Kemudian Dia Turun Jadi Artinya Ya Ya Memang Ada Penunggu Saham Itu Ada Bandar Saham Dan Memang Kita Harus Follow The Market Artinya Kita Mengikuti Pergerakan Bandar Saham Sebenarnya Walaupun Ada Juga Kaitannya Dengan Berita Global Misalnya Saham Komoditas Itu Kaitannya Dengan Harga Komoditas Kalau Harga Komoditas Naik Nanti Perkiraan Labahnya Naik Dan Sahamnya Juga Naik Nah Yang Agak Aneh Kan Sekarang Ini Saham Samperbankan Ini Kan Kinerjanya Bagus Semua Ini Saat Ini Coba Kita Lihat Kinerjanya Saham BCA Naik K3 Naik Total IPS Nya Juga Naik Tapi Kenapa Sahamnya Kok Turun Terus Ini Tidak Bisa Dijelasin Apakah Karena Ini Apa Apa Investor Menarik Sahamnya Dari BCA Terus Kemudian Pindah Ke Dollar Itu Bisa Jadi Itu Memanfaatkan Isu Global Sebenarnya Memang Saham BCA Ini Ditargetkan Untuk Turun Dulu Misalnya Seperti Itu Targetnya Dimana Nanti Bisa Kita Lihat Saat Harga Tercapai Harga Tercapai Kemudian Ada Pantulan Yang Cukup Kuat Nah Itu Baru Kita Yakin Bahwa Ini Sahamnya Sudah Mulai Nah Ini Kalau Kita Lihat Ini Sudah 6 Bulan Yang Lalu Sudah Tembus 8.700 Bahkan Sebentar Lagi Bisa Menyentuh Ke 8.500 Untuk Saham BCA Jadi Itu Ya Teman Teman Penunggu Saham Itu Ada Jadi Hati Hatilah Teman Teman Jangan Makanya Jangan Masuk Ke Saham Saham Yang Gorengan Apalagi Yang Kapitalis Kecil Kapitalis Kecil Wah Ngeri Teman Teman Saham Saham Gorengan Ini Coba Kita Lihat Ini 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 Full Gorengan Ini Nilainya Besar Tidak Jadi Kemarin Mau Naik Dia Bikin Isu Dengan Excel Sini Saham Nah Sampai Kalau Enggak Salah Berapa 66 Ini Bikin Isu Lagi Ini Bisa Naik Sampai 100 Begitu Banyak Retail Masuk Akhirnya Saham Diturunkan Sampai Sekarang Sudah 50 Perak Siapa Yang Gerakan Seperti Ini Alami Gak Mungkin Alami Gak Mungkin Detail Paling Cuman Bisa Beli Berapa Gak Mungkin Alami Seperti Itu Gak Mungkin Jadi Selalu Ada Yang Menggerakkan Yang Menggerakkan Itu Adalah Yang Punya Dana Besar Yang Punya Saham Dalam Jumlah Besar Jadi Itu Ya Teman Teman Jadi Kalau Misalnya Kayarin Lihat Kasus Gajah Tunggal Gajah TL Saat Harganya Naik Tinggi Tiba Tiba Pak Loh Keng Hong Jual Sahamnya Sehingga Sahamnya Longsor Dari 1340 Longsor Ke 1000 Sampai Akhirnya 858 Berapa Ini Terendah Mungkin Sekitar 600 Sekian Hampir 700 Tapi 680 Di 680 Sampai Berapa Itu Satu Minggu Ini Di Sekitar 680 Ini Di Bulan September Akhir Sampai Oktober Masih Turun Lagi Sampai 655 Eh Tiba Tiba Kemarin Arah Naik Tinggi Nah Ini Kira-kira Modalnya Berapa Kecil Coba Kita Lihat Turnover Berapa 26 Miliar 26 Miliar Kalau Bagi Investor Kakak Kecil Menaikan Segitu Kasih 100 Miliar Naik 100 Miliar 26 Miliar Untuk Jaga-jaga Misalnya Nanti Ada Yang Orang Mau Beli Di Pertengahan Itu Kan Bisa Apa Misalnya Mendadak Yang Nggak ada Di Bit Dia Beli Itu Kan Bisa Juga Jadi Misalnya Bitnya 430 Tapi Untuk Menaikkan Kesitu Kita Nggak Harus Di Bit Sini Berapa Coba Kita Hitung Aja Bit Disitu Berapa Itu 430 Kali 100 Kali 850 Ya 36 Miliar Jadi Di Bit 36 Miliar Ya Otomatis Yang Antri Di Bawah Bawah Yang Nggak Mungkin Bisa Dapat Jadi Besok Gitu Lagi Ya Udah Begitu Pembukaan Langsung Sahamnya Bisa Naik Lagi Kayak Gitu Jadi Intinya Adalah Teman-teman Tetap Harus Hati-hati Dan Waspada Selalu Perhitungan Antara Risiko Dengan Potensi Profitnya Jadi Ketika Sebuah Saham Ini Tiba-tiba Naik Turun Dan Nggak Jelas Teman-teman Harus Waspada Dan Lebih Tenang Teman-teman Memilih Saham-saham Yang Fundamentalnya Bagus Walaupun Sahamnya Sedang Turun Tidak Masalah Kayak Misalnya Saham Perbankan Ini Fundamentalnya Bagus Walaupun Dia Turun Justru Saat Turun Ini Saat Yang Tepat Untuk Kita Masuk Karena Peluang Naiknya Lebih Tinggi Kalau Kita Lihat Dia Dari Satu Tahun Ini Dia Harga Terendah Di 8.050 Ya Kayak BCA Ini Sudah Turun Dari 9.400 Dikurangi 8.700 Sudah 700 Poin Jadi 9.400 Berapa Ini Sudah Turun 7.4% Tapi Kalau Dari Harga 8.050 Ini Sudah Naik Berapa Ini 8% Ini Masih Naik 8% Teman Bahkan Kalau Dari Harganya 8.500 Ini Naiknya Tinggal 200 Poin Dibagi 8.500 200 Dibagi 8.500 Cuman 2,3% Jadi Ini Sudah Worth it Untuk BCA Ini Ini Saham Blue Chief Ada Dividenya Juga Walaupun Kecil Dan Trendnya Juga Naik 3 Tahun Dia Naik Terus 5 Tahun Juga Naik Walaupun Sempat Turun Tapi Naik Lebih Tinggi Seperti Misalnya BRI Tiga Tiga Tahun Tetap Naik Teman Teman 5 Tahun Juga Naik Dan Ini Dividenya Paling Besar BRI Di Antara Empat Bank Tersebut Profitnya 43 Trillion Wuh IPS Juga Naik Oke Itu dulu Teman Teman Untuk Sekedar Santai Saja Untuk Teman Teman Pertimbangkan Bahwa Di Dunia Saham Itu Sangat Banyak Jebakan Jadi Jangan Teman Jangan Terlalu Percaya Dengan Berita Berita Yang Kadang Disebar Luaskan Untuk Menaikkan Atau Menurunkan Sebuah Saham Teman Teman Tetap Mempertimbangkan Sendiri Secara Matang Berbagai Dari Berbagai Sudut Pandang Sehingga Kita Lebih Kaya Informasi Lebih Enak Melihat Sesuatu Saham Saham Ini Turun Karena Ini Ini Naik Karena Ini Jadi Itu Yang penting Hindarilah Margin Pakai Margin Itu Dihindari Kemudian Saham Gorengan Itu Dihindari Jadi Kita Santai Walaupun Saham Yang kita Pegang Misalnya Masih Minus Misalnya Minus 10% Atau Minus 20% Kita Santaikan Apa Saham Yang kita Pegang Ini Kita Yakin Bahwa Tahun Depan Dia Akan Naik Atau Beberapa Bulan Lagi Dia Akan Bagi Dividen Dengan Jumlah Yang Cukup Besar Itu Kita Tenang Jadi Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh View Bayang Alli May Terima kasih.